hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah balik lagi di youtube channel aku nah aku share lagi kegiatan aku hari ini sekarang aku lagi mau lipatin baju ini itu adalah hasil cucian di hari weekend kemarin ya teman-teman jadi kalau misalnya aku nyuci itu di hari sabtu ataupun hari minggu pas hari libur ngantor jadi ini itu masih sekitar jam 6 ya teman-teman aktivitasku menjelang maghrib karena disini itu bengkalis riau maghribnya itu sekitar jam 6.30 dan sekarang masih jam 6 jadi aku sempatin dulu buat lipatin baju sampai menunggu waktu maghrib gitu nah disini aku ditemenin sama anakku sebenarnya hasil cuciannya itu banyak ya teman-teman cuman karena cuaca gak menentu jadi sebagiannya masih ada yang lembab gitu jadi besok kalau misalnya udah panas lagi baru aku jemur lagi nah ini itu adalah pakaian sehari-hari ya teman-teman yang aku lipatin karena untuk baju kerja alias baju kantor aku selalu pakai jasa laundry tapi kalau untuk ngucinya kita cuci sendiri untuk setrikaan baru kita antar ke laundry gitu ya teman-teman nah ini itu aku dibantu sama Atsukia ya teman-teman jadi gak apa-apa walaupun lipatannya gak rapi tapi dari usia dini udah aku wajarin semampunya untuk bantu orang tua nah ini sambil lipat baju tadi si Atsukia minta makan jadi aku nyiapin makannya dulu tadi pagi itu aku ada masak ayam kecap emang kesukaannya si Atsukia ya teman-teman nah jadi selain ayam kecap dia tuh bilang juga kalau makanan kesukaannya itu kepiting sama udang juga ya teman-teman jadi memang yang kayak makanan seafood itu adalah makanan kesukaannya si Atsukia nah ini itu aku temanin dulu dia makan nanti baru aku lanjut mau lipat-lipat baju lagi terus mau aku rapi-rapiin juga ke keranjangnya nah ini itu sambil nemanin si Atsukia aku juga makan juga ya teman-teman tapi makannya cuman sedikit ngegangguin si Atsukia doang karena kalau udah liat makanan tuh kadang pengen makan tapi perut itu antara masih kenyang sama pengen juga ya gitulah nah ini itu aku tadi ada bikin sambal mentah gitu karena emang kalau sambal mentah itu kesukaannya aku ya teman-teman sambal terasi mentah gitu jadi lalapnya sama timun terus aku goreng teri atau ikan asin itu udah enak banget sih kalau bagi aku ya jadi Atsukia ini kalau misalnya lauknya adalah kesukaan dia jadi dia itu makannya semangat banget teman-teman bisa sampai dua kali nampah gitu jadi ini itu sambil cerita juga ya tadi dia di sekolah itu bawa lauknya dua potong sama ceker satu jadi totalnya tiga ya teman-teman jadi itu habis dimakan sama dia sendiri aku tanyain apa ada kasih teman atau enggak dia bilang enggak emang dimakan sama dia sendiri dan biasanya kalau misalnya ada sisa dia pasti bawain pulang katanya mau ngasih adik Aisahnya itu adalah anak dari abang Iparko ya kadang dia suka kasih bahutinya juga tapi untuk ayam kecap ini gak ada sisa itu artinya dia seneng banget ya teman-teman nah jadi ini udah selesai makannya aku lap-lap mejanya biar bersih dan ini itu udah azan ya teman-teman jadi Atsukia udah aku suruh wuduk duluan ini aku baru aja selesai wuduk terus aku mau ajak Atsukia sholat dulu dan sekarang kita udah selesai sholat ya teman-teman jadi lanjut aku mau ngajarin Atsukia baca karena dia itu bacanya masih belum lancar ya teman-teman tapi sebelum aku ngajarin dia membaca aku mau masukin dulu hasil lipatan ini ke dalam keranjang belum aku masukin langsung ke lemari gak apa-apa besok aja baru aku masukin ke dalam lemari pakaian masing-masing nah ini itu ada beberapa yang belum aku lipat itu adalah pakaian yang mau aku antar ke laundry tapi nanti ngantarnya sekalian sama yang lain yang masih belum kering ya mudah-mudahan cuaca besok itu terang banget ya teman-teman jadi cucianku yang belum kering itu bisa kering semaksimal mungkin nah aku udah selesai beresin pakaian semuanya yang udah dilipat sama yang dimasukin ke laundry sekarang aku lanjut mau ngajarin Atsukia baca dulu sebelum lanjut baca kita harus baca doa dulu sebelum belajar jadi ini itu adalah jadwalnya Atsukia membaca ya teman-teman jadi kalau misalnya habis maghrib itu selalu aku sempetin untuk ngajar Atsukia kalau misalnya ada tugas sekolah dia masih TK ya teman-teman tapi kadang ada tugas disuruh nulis sama ibu gurunya jadi kita selesain dulu kalau misalnya gak ada tugas baru aku lanjut ngajarin dia baca nanti baru aku kasih main hp sebentar udah gitu terus kalau misalnya jadwalnya Atsukia ngaji itu adalah sore ya teman-teman pas dia pulang dari rumah bahutinya langsung diantarin suamiku ke rumah sebelah karena kebetulan tetanggaku itu adalah guru ngaji jadi Atsukia ngajinya di rumah tetanggaku aja dan alhamdulillah Atsukia udah ikrok 5 jalan ikrok 6 gitu dan rencananya insyaallah tahun ini Atsukia bakalan masuk SDIT kemarin udah aku daftarin udah aku isi google formnya mudah-mudahan keterima Atsukia nya jadi disana dia bisa belajar ilmu umum dan ilmu agama nah ini aku kasih dengerin sedikit proses Atsukia belajar membaca ya teman-teman jadi kenapa alasannya aku dan pak suami itu memilih Atsukia untuk dimasukin ke SDIT karena aku dan pak suami itu kan kerjanya dari jam 8 sampai jam 4.30 gitu ya teman-teman jadi kalau misalnya di sekolah SDIT itu pulangnya sampai jam 3 jadi kalau misalnya sekolah biasa nanti MDA nya mau disekolahin lagi ya teman-teman jadi ribet agak ngantarnya gitu kan jadi makanya kami memilih untuk dimasukin SDIT aja jadi disana dapat ilmu umum dan agama juga kalau paginya solat duha katanya gitu jadi nanti pas Atsukia pulang jam 3 itu diantar aja ke kantorku karena disitu juga disediain fasilitas bus gitu ya teman-teman cuman kita harus bayar perbulannya udah include sama SPP gak apa-apa jadi mudah-mudahan pokoknya kita sebagai orang tua yang terbaik aja buat Atsukia ya teman-teman oke teman-teman segini dulu video aku kali ini semoga bermanfaat dan menghibur mohon maaf jika ada kata-kata yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye